Karena hubungan kita sebagai mantan masih baik-baik. Ya itu dia, maksudnya kan Vesga banyak yang penasaran nih kan udah mantan tapi kedekatannya nih makin naked aja gitu, makin kompak. Seperti apa sih sebenernya lo? Hubungan kita sebenernya ya gimana ya, kalau dibilang deket lagi memang gak pernah gak deket. Cuma waktu itu mungkin kan aku juga sempat punya pasangan, Kak Jordi juga sempat punya pasangan, ya kita ngejalanin kehidupan percintaan kita masing-masing. Tapi sejauh itu masih berhubungan baik, nanya kabar, kontekan juga sama Kak Ruben juga, sama keluarga. Sampai kita selesai dengan masing-masing pasangan, ya saling kontek-kontekan. Selain kontekan gak sih? Ya sering ngabisin waktu bareng juga, kegiatan apa biasanya? Nonton biasa, sama-sama suka haram. Kalau ada film orang, udah pasti kita nonton. Seminggu sekali atau? Seminggu sekali pasti. Waktu masuk-masing pasangan gak ada yang semburuh? Waktu punya pasangan enggak sih, kita kan saling ngenalin juga. Cuma memang lebih gak se-intens sekarang aja sih. Sekarang kan udah gak punya pasangan masing-masing. Betul. Dan didoain juga, banyak yang doain. Aduh, ya pokoknya doa-doa baik pastinya aku aminin, pokoknya doa yang baik. Dan kita gak tahu ke depannya nanti aku siapa jodohnya, Kak Jordi juga. Tapi pastinya dengan siapapun Kak Jordi berjodoh, aku support sih. Oh gitu. Support dong. Kalau emang bukan aku, kalau aku juga ya udah. Tapi emang setelah putus lebih nyaman begini nih, memang statusnya lebih nyaman begini, atau memang masih berharap untuk balik lagi gak sih, Brisley? Sebenarnya sekitar benar-benar nyaman banget sama hubungannya kayak gini. Kayaknya kalau kata orang, HTS itu beban, kayaknya enggak deh. Buat kita HTS lebih asik. Oh gitu. Kalau emang bisa masih menjaga hubungan, soalnya gak ada bedanya aja. Maksudnya malah lebih saling terbuka, ketika mungkin ada yang ada kesinat koko sharing sama Kak Jordi. Kak Jordi juga, jadi sangat-sangat terbuka kalau. Tapi dari kalian sempat membuka omongan untuk mau ngejalanin lagi gak sih, atau seperti apa gitu, atau memang enggak, karena memang udah nyaman aja udah begini nih? Sejauh ini sama-sama mikirin Karim sih, jadi lebih banyak sharing-nya kayak, kamu mau bikin apa? Kamu next-nya mau ngejalanin apa? Kayak kamu abis ini next-nya film apa? Ada tawaran apa? Itu pasti pertanyaan Kak Jordi. Dan aku juga gitu, lagi prepare apa nih? Lagi prepare mau buat apa nih? Ngejelasin kemana gimana nih, yang berharap-berharap itu terus? Enggak sih, karena kan kadang Kak Jordi juga bilang, masih banyak yang bilang kayak, George Lee comeback gitu kan. Karena intinya adalah, George Lee itu tidak pernah pisah gitu. Kalau Jordi dan Presi masih ada, cuma memang, kita tidak dihubungannya sama, kayak dulu, tapi kali ini jauh lebih asik. Asik banget. Tapi sempat tanya gak sih, kenapanya gitu? Maksudnya kenapa? Sudahan. Enggak, maksudnya untuk gak balik lagi gitu, memutuskan untuk HTSan aja. Tempat tanya gak sih Kak Jordi? Enggak sih, maksudnya kayak kita emang, obrolannya gak pernah ke arah sana, gak pernah kayak, kira-kira kita mau balikan enggak, atau kayak, kira-kira kita deketnya kayak gini, atau bakal lebih gitu, itu gak ada perubatan ke sana. Sejauh ini pokoknya yang aku tahu, Kak Jordi lagi fokus ke karirnya, dia juga tahu aku lagi ngejalanin itu, ya sama-sama enjoy, sama-sama enjoy di kegiatan kita sana. Oke, thank you. Makasih, Cikgu. Fokus kali gue, Cikgu. Terima kasih telah menonton!